Halo, aku Adi Govinda. Selamat datang di Pernah Nggak Pernah. Aku pernah lupa lirik lagu yang aku bikin sendiri. Pernah pastinya. Karena kadang, ya mungkin karena udah lumayan banyak juga yang diciptain, jadi kadang sempat lupa sih. Apalagi kalau bagiannya bukan ref. Aku pernah bosan saat membuat lagu. Pernah kalau, karena kalau aku tipe pencipta lagu yang bikin lagu itu cepat. Jadi kalau udah sampai 2 jam atau 3 jam nggak jadi, misalnya cuma nemu refnya atau songnya itu, biasanya jadi bosan dan nggak aku lanjutin biasanya. Karena udah jadi dibuat-buat sih. Aku pernah berpikir kalau suatu saat nanti aku akan ada penyanyi internasional yang membawakan lagu aku. Pernah, amin. Diaminin yang kenceng, disalawatin kali ya. Semoga tercapai. Aku pernah salah dalam menulis lirik yang aku maksud. Ada sih sebenarnya. Aku harus mengakui aku ada yang salah sebenarnya. Di lirik lagu Leodra dibanding dia itu. Tapi udah keburu. Berarti udah keburu orang semua juga udah tau ya. Jadi ada lirik. Bila ku tak buat kau bahagia, acuhkanlah aku. Itu sebenarnya salah itu. Harusnya. Bila ku tak buat bahagia, tak acuhkanlah aku. Harusnya itu. Karena acuhkanlah itu tuh aku bermaksud, apa ya, cuekin aku. Tapi sebenarnya bahasa Indonesia acuhkanlah itu justru sebaliknya artinya. Acuhkanlah itu pokoknya arti sebaliknya aja. Jadi itu salah satu kesalahanku membuat lirik. Aku pernah salah chord gitar saat manggung. Pernah pasti. Ya lupa, tapi mungkin ya ada lah ya. Cuman lupa ya. Cuman kadang blank. Kadang pernah lah pokoknya. Aku pernah cari inspirasi lagu sampai lebih dari seminggu. Enggak, enggak pernah. Aku pernah membuat lagu lebih dari satu dalam sehari. Pernah, kalau itu pernah. Tahun lalu, tahun lalu tuh pas pandemi. Eh, 2020, sorry. Pas pandemi emang lagi banyak-banyak lagu. Karena juga karena lagi di rumah. Karena cuman pegang gitar, enggak kemana-mana itu sih mungkin ya. Sebabnya. Walau hati luka, aku coba tertawa. Kuatkanlah, lepaskanlah.